Hai ini daunnya kita banyak-banyak kita keramas-keramas kita kuas-kuas kita tidak serem berangkuh eh lihat ya lihat ke bawah set-set Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi bersama saya Oke, kali ini saya akan memperlihatkan tanaman saya Selama ini saya tanam, tahu dah berapa bulan ya? Dua bulanan lebih lah, dua bulanan lebih Oke, ini tanaman yang menurut saya, tanaman paling bagus Dia penyemus saya Oke, tanaman apa? Kita lihat sekarang Oke, mari kita come on, let's go Oke, sekarang kita lihat tanamannya Ayo, ada di sini Nah, ini tanamannya Nah, ini sengaja saya tanam di sini, di polybag Nah, ini juga tidak saya pupuk Supaya murni gitu kan Oke, saya lihat kan di bawah Nah, kesini ini daunnya Ini daun yang sangat ajai Nah, ini adalah penyemus saya Ini daun untuk menyembuhkan sakit lambung Untuk menyembuhkan sakit lambung yang sangat ampuh Sudah saya merasakan Makanya saya berani Berani menunjukkan bahwa daun ini bisa menyembuhkan sakit lambung Oke, saya akan cerita sedikit tentang daun ini Nah, daun pari Ini daun yang paling mana parinya sih Ini yang parinya ya Ini yang keperlihatan Tuh, parinya tuh Aduh Kurus karena tidak pakai pupuk Oke, jadi kita ketik daunnya Belapa biji lah Paling Entah lima, tujuh atau sembilan gitu ya Waktu itu saya makan Katanya sih Lima atau tujuh gitu Tapi saya waktu Bikin sembilan gitu Ini rasanya mantap banget Rasanya pahitnya Jadi kita ambil Kita bikin Kita, daun ini kita ambil nih Yang agak atas ya Yang masih bagus Masih hijau-hijau Kita ambil Sepujuh lah atau lima Untuk contoh ya Waktu itu Saya Dalam keadaan sakit Sakit lambung yang Lumayan parah gitu kan Saat itu saya udah Buah Yang besar itu Bat-bat bro Itulah bat-bat bro Darang Sudah menggecur Darang Itu bukan sekali Itu terlukan Sampai saya lemas badan saya Saya obatin Pake kunyit Pake apa gitu Agak mendingan gitu Belum sembuh juga Saya itu sakit lambung Mungkin karena Dari apa ya Saya terserah Saya itu bukan Alang baik Tapi bukan dari Masalah criminal Masalah kelakuan lah Saya itu sebenarnya Peminum Peminum yang Kurang kontrol gitu kan Gak apa aja Saya minum Sampai oplosan gitu Akhirnya Tidak ada Tidak ada Setiap hari lah Kalau gak nungu Tidak enggak enak Badan Akhirnya mungkin Kasihak daun ini Itu Sewaktu Tetangga saya itu Ada yang meninggal Saat itu saya lagi sakit Carah itu terutnya Saya ada Dekat itu kan Mau saya Baksain hadir Datangnya itu Saya sepot Poyong kodan gitu Poyong kodan Dia ngasih tau Katanya temennya Yang sakit lambung Katanya pakai daun pare Dan kebetulan Temen itu sakit lambung Yang belum teramatkan Jadi saya nyari Daun pare Dan nemu Saya coba Penyotoh ibu Seketiknya itu juga Perut saya Sembuh Dan saya tukar 3 kali minum Buat Penyempurnaan Dan sampai sekarang Saya sehat Sekarang Saya mungkin Hanya pesan-pesaran Semua temen-temen Lepas apa saya Jauhinlah Minuman yang berapa Saya juga Sekarang udah mulai Perinti Perinti Karena ya itulah Resikonya Geras banget Buat kesehatan Badan kita Gitu Ya kan Gimana sih Rasa dengan sakit lambung Waduh Ampun Mau pihak susah Mau pihak perih Makan ini perih Makan itu syafif Gitu Ya Oke Maka Jadi sekarang Jauhinlah Minuman berkalkohol Oke Lanjut Oke Kita ambil ya Kita mulai pengambilannya Kita petik Oke Mari kita Come on Let's go Ini di pohon Ini serikaya Dan ngerambat ke atas Maksudnya gitu Oke Sekarang kita ambil Nah Ini daunnya Kita ambil Satu persatu Oke Dua Dan sebagai cocok Oke 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 teman-teman Nah ini sudah saya ambil Pakai contoh Aja lah Lima aja Lima Kita itu gak Ganjil Dan katanya Waktu itu Denganya katanya Harus ganjil Gitu Kekuatannya ya Sampai nanti Ini mau saya minum Biar teman-teman percaya Bawa Daun ini tidak beracu Oke Dan ini Bahkan Bisa menyembuhkan Sakit lambung Dan para sepatu Oke 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 Kalau basah Akhirnya Daun tingkat dewa Oke Kita mulai Oke Nah ini sudah saya cuci Saya juga sudah cuci Bersih Oke Nah ini daunnya dicuci Mau saya galih Oke Kita mulai ya Bicara Apa ya Pengolahannya Oke Kita mulai Ini daunnya Kita Banyak-banyak Kita kermes-kermes Kita kuas-kuas Kita lagi kuas-kuas Kusak-kusak 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 Oke Hidah serang Angku Dihah Angku Oke Jangan lihat ya Lihat ke bawah Ser Ser Serang Bu Udah Sampai benyik Sampai benyik Sampai benyik Sampai benyik Ini mau Udah pembuatannya enggak usah digoreng, enggak usah dipunuh, enggak usah dibodong, enggak usah dikasih bumbu nah, jangan cukup begini aja, nih asal tangannya bersih tangannya bersih oke, gitu buas-buas biasanya sih, bener-bener pakai wadah kubing, enggak pakai wadah kubing, enggak apa-apa yang gampang, ini karena ada yang gini, ya pakai ini pagi dulu tuh ada air belanya sampai anjir dengan pepengnya tuh bukang bumbunya tuh, ada adanya, oke lalu kita kasih air panas, ini air panas, ini air panas, air panas masih kecil jangan banyak-banyak, ini air panas nah, air panas oke, usah habisnya sih pakai saringan, saringan, atau pakai kain yang bersih, apa-apa siapalah ini pakai ini aja lah ini aja udah cukup nih lebih lembut lagi, lebih bagus kita saring kesini waduh, waduh, waduh waduh buat di minum sendiri, ini aku sepas aja oke, itu kan, ya hijau tuh airnya tuh, kita mulai disini lah uuuh, tuh hijau nih oke, kita ambil kata aset, gantengnya, gantengnya, ganteng banget jadi, dalam minum ini kita harus sediakan, apa ya, yang manis, seperti apa, madu, atau apalah, atau kopi, atau apalah buat kemanis, karena ini rasanya sangat dahsyat deh, manis banget, oke oke, bisa mau saya buktikan, bahwa ini tidak berancun, oke, dan ini bisa menyebutkan, sakit lambung, yang bisa sekalipun oke, karena saya udah merasakan yang cukup sehat, oke oke, kita mulai, ya aduh tidak ada kemanis nih aduh kacau oke malah, itu kemanis materia uuuh kacau Oke teman-teman, aduh, aduh, ada yang kan dari teman-teman semuanya, ada yang mempunyai masyarakat lambung atau apa ya, lambung gitu ya, boleh teman-teman coba daun parete, karena saya sudah merasakan bagaimana hasilnya dalam parete untuk menyemukan sakit lambung, karena waktu itu saya tanggungnya panas dan koronis dan serang bisa semuanya, oke, cukup tiga kali setiap hari lah, oke, setiap makan atau setiap makan gak apa-apa, oke, cukup, lima lembar atau tiga lembar atau sembilan lembar gak apa-apa, gak apa-apa, baik banget gitu ya, oke, terima kasih, kita menonton video, maka semoga ini bisa tempat, teman-teman semuanya, dan teman-teman semuanya, selalu di dalam keadaan sihat, walafiat, dan selalu di dalam keadaan, amin, 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 amin. Bye, 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 bye.